Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa juma'in amma ta'at. Jamaah Baitul Izzah rahimahullah. Sebelumnya saya sampaikan, mumpung masih dalam bulan syawal. Taqaballah minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir batin. Nah, untuk ngaji pada pagi hari ini, saya memilih topik. Langit tujuh lapis dari perspektif sains dan Al-Quran. Jadi, mari kita memahami langit dari perspektif sains dan Al-Quran. Ini, nah ini nanti supaya yang saya akan coba clearkan se-clear mungkin, supaya unsur-unsur rasa, perasaan itu jangan dicampur aduk. Seperti itu ya, seperti itu. Nah, saya akan... Tampilkan powerpoint. Saya akan tampilkan powerpoint. Supaya lebih mudah memahami. Sebentar. Sebentar. Mana ini? Sebentar, saya etak. Ya. Powerpoint. Ya. Ya. Sudah keluar? Powerpoint, Pak. Ya, udah ya. Oke, oke. Sudah siap, Pak. Nah, baik. Oke. Kampun, Pak. Sudah, G? G, tampun. Full? Ya. Jadi, Alhamdulillah, kita akan ngaji Bapak Langit. Ya. Kita akan ngaji Bapak Langit. Oh, nggak bisa ngaji Bapak. Ya. Nah, kita simak dulu beberapa ceratan. Kata Langit itu dimuncul sebanyak 310 kali dalam 297 ayat. Baik dalam bentuk isim nakiroh, sama, dan juga jama'nya, sama watun, lalu kemudian dalam bentuk isim mu'arifat, as-sama, dan as-sama wat. Nah, perintiannya ini. Jadi, ini nanti bisa di-cek, ya, ayat-ayatnya. Nah, kita akan mulai dari penciptaan jagad raya dalam Surah Al-Baqarah ayat 117. Badi usama wati wal'ar ila kodoh amron fa'inna mayakululahu kun fayakun. Jadi, penciptaan langit, langit dan bumi. Dan ketika Allah berkehendak terhadap suatu urusan, fa'inna mayakululahu, maka atas kehendak itu, Allah tinggal mengatakan, kun fayakun. Nanti kun fayakun ini sendiri, ada ngajinya sendiri, Ada ngajinya sendiri, ini mungkin satu kali pertemuan juga. Tapi, saya akan berangkat dari penciptaan kun fayakun. Jadi, kata-kata akan ayakunu. Kemudian, diantara ikil, amr, apa gitu, kun. Jadi, dari tidak ada, kemudian menjadi, ada. Jadi, kalau dalam bahasa umum itu, kayak simsalabim lah. Jadi, tidak ada, menjadi ada. Wah, yakun. Yakunnya itu adalah film utori. Jadi, penciptaan yang terus berlangsung, mengalir sampai hari ini. Ini, nanti ketemu dengan gagasan The Expanding Universe, jagad raya yang sedang mengembang. Nah, sekarang kita berangkat dari jagad raya yang ada saat ini. Nah, kita merujuk, merujuk dua surat. Yang pertama, dalam surah Lamdia 16. Nah, kemudian kita sandingkan dengan ayat yang lain. ma'kholak nasamawati wal'ardu ma'bainahuma illa bilha. Jadi, ini yang menarik adalah penggalan ayat yang saya kotak itu. yang saya kotak itu berbeda di kata langitnya. Yang pertama, asamak, itu adalah bentuk tunggal, mufrot. Kemudian, yang kedua, itu adalah bentuk jama. Nah, jadi, mari kita sekarang mencoba, ini, ngaji lebih serius, dalam artian, jangan mengandalkan terjemahan, sebab kalau terjemahan ini, ya sama aja nanti. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan yang diantara keduanya. Yang kedua pun juga diterjemahkan begitu. Padahal, yang kedua itu adalah jama dari asamak. Jadi, banyak langit. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa langit yang tunggal ini kok disetakkan dengan langit yang jama? Nah, ini dalam konteks dua ayat ini. Nah, dalam konteks dua ayat ini, jadi ada langit, bumi, dan kemudian yang diantara langit dan bumi. Guama Bainahuma. Nah, jadi kalau ini ilustrasi untuk bumi, nah, ini kemudian langit, nah, ini langit, satu langit, dan langit, apa, yang banyak langit, itu serupa, lagi-lagi, setara di situ. Nah, kemudian ini Bainahumanya itu di sini. Ini antara. Jadi, di dua ayat ini, kalau kita sandingkan, kita punya konsep jagad raya secara sederhana, itu adalah bumi, kemudian, yang bukan bumi dan juga bukan langit, baru langit. Begitu. Jadi, ini struktur sederhana. Nah, kemudian, langit yang banyak tadi itu ternyata ada tujuh, tujuh lapis, begitu. Nah, mari kita lihat sekarang apa yang dimaksud tujuh lapis, begitu. Ini ada 4, 4, 5, 6, 7, begitu. Nah, ini tadi, tujuh, jadi, sama watin tadi itu setara dengan asamawat, tadi setara dengan asamawat. Nah, kalau kita melihat dua ayat ini, ada bumi, langit, dan yang diantara, dan itu bukan langit dan bukan bumi, begitu. Nah, kalau kita lihat gambar ini, maka, dari tujuh lapis langit ini ada antara, yang masing-masing itu ada antara. Gitu. Jadi, dari gambar ini, yang saya lihat, ini ada antara. Jadi, lapis satu, dan lapis dua itu ada yang bukan langit satu, dan bukan langit dua. Demikian juga antara langit dua dan tiga, itu ada yang bukan langit dua dan langit tiga. Nah, kalau asamawat tadi disetarakan dengan asamak, berarti, tidak ada antara, ya, dari langit satu dan langit dua. Jadi, artinya, setelah langit satu, langsung langit dua. Jadi, seperti ini, setelah langit dua, langit tiga. Setelah langit tiga, langsung langit empat. Setelah langit empat, langsung langit lima, dan seterusnya. Nah, jadi, gambarnya jadi seperti ini. Tetapi, kalau saya mencoba menalar dari dua ayat yang, apa, dua ayat yang disajikan dalam format struktur jagad raya. Nah, inilah tujuh lapis langit. Sehingga, kemudian, gambar yang sederhana ini tadi, kemudian bisa kita perluas menjadi seperti ini. jadi, ini buminya, ini langit, tujuh langit, yang berlapis-lapis antara satu dengan yang lain, itu tanpa antara. Tapi langsung nyambung. Nah, inilah antara yang bukan langit dan juga bukan bumi. Jadi, inilah struktur jagad raya kita, bumi, yang di luar bumi, tapi belum disebut langit, dan kemudian baru langit. Dan itu lapis tujuh. Nah, sekarang apa yang disebut antara? Yang disebut antara, kalau di dalam merujuk, jadi ini lagi-lagi merujuk ayat, karena kajiannya adalah Al-Quran. di dalam ayat ini disebutkan Alam Yaro'ilat Toir Musahara Dinti Jawis Sama Mayum Sikhunna Illallah Inna Fidhali Gala Ayat Likawmi Yukminun di dalam surah Anahl 79. Alam Yaro'ilat Toir, apakah mereka ada burung-burung yang apa ini, ya, apa, kami katalah dikendalikan di Jawis Sama. Jadi, jadi di sini poinnya itu adalah Jawis Sama. Jadi, bukan Fis Sama. Karena nanti kita akan ketemu Fis Sama, berarti di langit. Tapi ini Fis Jawis Sama. Jadi, di sini yang stressingnya itu adalah kata Jawunnya itu. Itu biasa dimaknai sebagai udara. Jadi, udara. Jadi, udara ini sekaligus yang kemudian menjadi pembatas langit. gitu ya. Batas langit. Mayum Sikuhuna ilallah. Jadi, burung-burung itu berada di Jawis Sama. Di udara. Dan kita tahu bahwa udara itu yang dihirup oleh burung-burung ini, yang memimpinkan burung-burung itu hidup. Ya. jadi sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang beriman. Bagi orang yang ya. Nah, jadi inilah apa, ruang, ya. Jadi, ruang di atas bumi yang belum disebut langit. Tapi, udara di sini. Jawis Sama. air. Dan di sinilah burung-burung itu musah haroh. Dan, apa, mengapa mereka bisa begitu? Mayum Sikuhuna ilallah. Jadi, mereka ditahan oleh Allah sehingga mereka bisa berperbangan di atas. Nah, ini ilustrasi di dalam surah An-Nahl 79. Nah, baru setelah itu kemudian langit pertama. Langit pertama. jadi setelah sampai pada ketinggian tertentu, dari bumi sampai ketinggian tertentu, itu burung-burung secara umum begitu ya. Memang akan ada satu dua burung di Afrika, di Amerika, yang bisa mencapai ketinggian tertentu. Tapi itu burung-burung tertentu. Sedangkan burung secara umum itu pada ketinggian yang relatif terbatas. Nah, baru setelah itu adalah langit pertama. Nah, langit pertama itu apa? Kita rujuk di dalam surah Hud ayat 44. Nah, poinnya di sini dikatakan jadi disini diseru bumi itu jadi telanlah airmu. Nah, ayat ini adalah bagian dari peristiwa Nabi Nuh, peristiwa banjir pada saat Nabi Nuh. ayat ini sudah bercerita tentang episode banjir yang sudah berhari-hari dan bahkan kemudian menenggelamkan termasuk putra Nabi Nuh itu sendiri. Nah, sampai lah di gunung Cud. Kemudian dikatakan pada bumi, wahai bumi telanlah airmu. Jadi, seraplah airmu, telanlah airmu. Nah, kemudian wahai sama akli. Jadi, nah, kemudian selain bumi, kemudian diserukan juga pada langit. Wahai langit, berhentilah kau. Jadi, kalau di bawah berhenti, jadi airnya diserap, artinya masuk ke bumi, tapi tentu yang di atas juga harus berhenti supaya kemudian susut. Susut dan istilahnya kering. Kering dalam arti sudah tidak mengenang lagi begitu. Jadi, ayat ini juga bagi yang ahli tata kota atau apa, ini bisa dipandang sebagai ayat tentang drainase. Jadi, banjir itu terjadi kalau bumi itu tidak bisa menyerap. Berarti saluran air itu buntu. jadi disini yang diseru itu langit. Wahai langit itu hentikan. Hentikan airmu itu wakudial amro. Jadi, langitnya diseru. Jadi, langsung ayat ini mengatakan yang diperintah itu langit. Jadi, disini langit itu adalah tempat tempat. Jadi, disini tempat. Kalau tempat itu berarti ruang. Karena kita hidup dalam tiga dimensi. Jadi, ruang. Jadi, setelah ketinggian tertentu dari bumi, tempat burung-burung itu terbang, lalu sampai pada ketinggian tertentu. nah, itulah langit. Tempat air hujan turun. Nah, itu kita pahami sebagai langit pertama. Karena inilah yang disebut langit oleh Al-Quran. Begitu. Tempat air hujan turun dan kemudian Allah berfirman supaya langit itu menghentikan air yang dikurunkan itu. Nah, tentang turunnya air disampaikan dalam lima pola. Jadi, ini yang kalau ada di antara jamaah yang orang dengan latar belakang meteorologi silahkan dikaji ini. Jadi, diturunkannya langit itu dalam Al-Quran itu disebut dalam lima pola kalimat. Anzala minasama, anzala minasama. Jadi, disini subyeknya ada yang subyek tunggal, ada subyek yang gamma. Kemudian ada anzala tapi juga ada yang nzala. Lalu ada yang nzala. Jadi, ini tipe fajan af'ala dan fa'ala. Maknanya berbeda ini. Yang satu itu hujan yang masif. Tapi, menariknya empat pola ini dalam bentuk fi'il madhi. Kata kerja lampau. Jadi, sebenarnya ini bisa dimaknai kejadian itu telah berlangsung di masa lalu. Apa kalau begitu? Sedangkan hujan yang turun dan akan turun itu yang wajunas zilu alaikum minas sama iman. Ini fi'ilnya dalam ilmu dhore. Kata kerja yang present time. Atau akan berlangsung. ini sesuatu yang menarik. Jadi, mestinya ilmuwan-ilmuwan muslim, lagi-lagi saya stressin di sini. Ilmuwan-ilmuwan muslim itu tajilah hayat ini. Dan ini ngajinya bukan tasir, tapi tentang konsep hujan itu sendiri. Tentang air itu sendiri di langit itu. Jadi, mari pengetahuan kita kita perkaya dengan wahyu ini. karena nyatanya Al-Quran menggunakan lima redaksi yang berbeda. Dan itu tentu itu bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sekedar permainan kata-kata supaya kelihatan dari sisi sastra atau indah. Bukan hanya itu. hak ini, pilihan perdansional ini. Jadi, gitu. Ini khususnya kemarin ya. Ahli meteorologi muslim. Coba kaji lima ayat ini. Nah, sekarang kita masuk ke langit kedua. Nah, langit kedua itu apa? setelah tempat hujan turun, itu awan-awan itu. Nah, di atas awan ini ada di dalam surah Al-An'am ayat 125. Ini ada penggalan yang Jadi, ayat ini mengatakan barang siapa dikehendaki untuk disesatkan, maka dadanya itu akan dibuat sesat. Sesat. Jadi, apa, kayak gitu ya. Jadi, kayak ya sesat. Sesat, kemudian susah, sulit bernapas itu. Itu ya. Jadi, orang yang disesatkan begitu ya. Itu sumpe hidupnya mungkin berkecukupan dari si material, tapi sumpe hidupnya. Dadanya sesat. tapi kemudian dilengkapi ini pernyataan ini kaitannya dengan ruang di atas bumi. Jadi, seperti kalau orang itu sedang naik di langit, bukan ke langit ya. Karena harfnya yang dipakai itu adalah fi, bukan ilah. Jadi, di langit. Di Jakarta, berarti orang itu di Jakarta. Saya pergi ke Jakarta, berarti saya masih di perjalanan menuju Jakarta. Tapi, saya di Jakarta, berarti saya sedang di Jakarta. Saya ada di Jakarta. Berarti tempat yang saya berada itu adalah Jakarta. Sama dengan ini. Ya, so, antifis sama. Langit. Nah, tertanya-tanya orang yang di langit itu tadi, dalam konteks ayat ini, itu dadanya sesat. Nah, kenapa saya beri gambar kapal? Ya. Nah, ibu bapak, ya, coba diingat-ingat ketika jenengan pertama kali naik pesawat. Ada pengalaman apa yang ibu bapak rasakan. gitu. Nah, hampir, ya, yang pemula, pesawat itu merasakan bahwa telinganya itu sakit. Ya, gue sibuk, begini-begini. Ya, apa, apa itu, dibuka apa nih, ini kan, puping, gitu ya, supaya, ini. Nah, mengapa? Karena memang pada ketinggian tertentu, itu tekanan udaranya kan, apa, pada ketinggiannya, yang sudah cukup, itu tekanan udara berkurang. Nah, sementara tubuh kita ini kan sudah terformat, ya, setimbang dengan tekanan udara di permukaan bungi. gitu loh. Maka ketika kemudian kita mendadak naik, tiba-tiba naik, ya, pada ketinggian 10 km, misalkan, atau 12-15 km dari permukaan laut, ya, di situ tekanan udaranya sudah dilatih rendah. Sehingga kemudian tekanan udara di tubuh kita, itu lebih besar. Jadi dorongan tubuh kita itu lebih besar daripada yang di luar. Nah, bagian yang paling tipis dari organ tubuh kita yang langsung bersenduhan dengan luar, itu adalah pinggang telinga. Makanya kemudian telinga kita merasa sakit. Nah, ya, jadi ini tempatnya pesawat terbang sampai kemudian katalan pesawat ulang alih, ya, gitu. Jadi, ketinggian yang aman terbang pesawat, ya, 10 katalan sampai berapa puluh atau ya, berapa puluh atau berapa ratus kilometer pesawat ulang alih, gitu loh, gitu loh, ya. Jadi, seperti itu. Ya, termasuk satelit, satelit, termasuk mungkin juga telepskop, apa, Hubble yang tingginya 500 kilometer, gitu ya, karena ketika perbaikan, ya itu dilakukan di ruang angkasa sana, gitu, daripada ketinggian 500 kilometer, gitu. Nah, ini adalah langit lapis kedua, jadi, setelah bahena, kemudian langit lapis satu, tempat turun hujan, lalu tempat pesawat-pesawat, ya, yang paling dekat sampai yang paling tinggi, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, tabarokkan ladhi ja'alafissama, ya, ma suci, ya, dia yang telah menjadikan, ya, di langit, buru janwa ja'alafiha, syirah janwa komaron muniron, dan bulan yang berpendar, gitu, ya, gitu. Jadi, ini juga langit, gitu, ya, nah, ini yang kemudian, saya, katalah, saya definisikan sebagai langit ketiga, gitu, ya, keempat, bulan, ya, dan beberapa, yang tentu ini masih memerlukan pemahaman, tapi yang, yang eksplisit disebut, disini juga komaron, ya, bulan, dan kita tahu, bulan itu, menurut para astronom, jarak dari bumi, itu 385 ribu kilometer, ya, sekitar 1, 1 per 4 detik, perjalanan cahaya, kalau kita nyalakan sentolop dari bumi, dalam waktu 1 detik, cahaya sentolop kita itu sudah sampai di, bulan, gitu, ya, ini, nah, ini langit ketiga, kemudian berikutnya, ya, ini adalah, ini, inna zayyannas sama'at dunya, bizinatil kawakib, dan, sesungguhnya, ya, kami hiasi langit dunia, ya, jadi, langit dunia ini, saya cenderung mengatakan semua langit, semua langit, ya, nanti sampai langit kenap, gitu, itu adalah, apa, as-sama'at dunya, bizinatil kawakib, jadi, kawakib itu, ya, kalau di dalam, terjemah kur, memang kawakib itu juga sering dimaknai sebagai, sering diartikan sebagai bintang-bintang, terlalu, kalau dalam buku-buku pelajaran, buku-buku teks dalam bahasa Arab, kawakib itu adalah jama'at dari kau kabun, itu adalah planet, gitu, ya, jadi, saya akan ikut buku-buku yang, apa, buku pelajaran yang, tapi dalam bahasa Arab itu, kau kabun itu sebagai planet, nah, kita tahu, planet-planet itu sekarang, ada sembilan, ya, jadi, perhatikan kalau gambar ini, ya, kalau bulan, itu nyelempit di sini, ya, jaraknya hanya 385.000 km, jadi kalau dalam gambar ini, hampir nempel ke bumi, ya, gitu, nah, kemudian, di luar, apa, deket dengan bumi, yang, ke dalam, menuju ke matahari, itu ada Venus, dan kemudian ada Merkulius, ya, sedangkan kalau keluar, yang menjauhi matahari, itu ada Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, ya, itu, 8 planet yang kita kenal. Nah, Neptunus ini, kalau dalam posisi yang seperti ini, ya, jadi artinya, posisinya itu maksudnya begini, posisi seperti ini, maksudnya begini, jadi matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, nah, jarak Neptunus itu, ya, rata-rata dari bumi, itu adalah 4.335.000.000 km. Jadi kalau bulan tadi 385.000 km. Angka-angka ini tolong diperhatikan. Supaya nanti ketika kita mau mengisroh-mi'rod itu jangan dikampur aduk antara rasa, perasaan, dengan sain. Kalau sain, ya sain. Kalau perasaan, ya perasaan. Perasaan itu namanya perasaan. Susah diperdebatkan kalau perasaan itu. Susah didiskusikan. Rasanya dewi-dewi kalau nama rasa itu. Bakso itu enak atau enggak? Sudah tergantung rasa. Nggak usah diperdebatkan. Mungkin ilatnya sudah terbiasa begitu sehingga bakso yang kata sebelah nggak enak tapi ternyata kata si fulan itu jadi enak. Nah, itu sulit diperdebatkan. Nah, ini jadi seperti itu. Nanti kita akan bahas ini dalam konteks isroh-mi'rod. Nah, ini tempat langit yang keempat. Langit yang keempat. Nah, kemudian langit yang kelima. Jadi, katalah jarak dari 385 ribu tadi itu ya. Kemudian sampai ke apa tadi? Neptunus ya. Yalah Neptunus. Kalau misalkan kita buat bagian luarnya itu di 4.335.000 ya. Atau ditambah sedikitlah di luar Neptunus. Itu adalah lapis keempat bisa lihat ya. Atau sampai di ini. Sampai di perbatasan langit kelima. Nah, perbatasan langit kelima di mana ini? Nah, coba kita lihat di ayat ini. Tuh. Di dalam surah Fusilat ya. Jadi, diwakilkan bahwa setiap langit itu punya urusannya sendiri-sendiri. Wajahnya dan sama idunnya bimaso biha. Nah, yang menarik di sini adalah kami hiasi langit dunia. Jadi, kalau tadi itu dengan biasan dengan palet-palet kawakit. Di sini sekarang dengan bimaso biha. Ini menarik. Kalau kita lihat terjemahan terjemahan ayat ini. Tolong dicek. Tolong dicek. Surat Fusilat 12. Dan langit dunia kami hiasi dengan bintang-bintang. Padahal bintang itu kan jamaknya, jamak tafsir, anujum. Pertanyaannya adalah, kenapa kok tidak digunakan se-sama adunnya bin nujum? Gitu loh, kalau teman mau menunjukkan bintang-bintang. Kenapa kok ayat ini memilih maso biha? Maso biha itu adalah jamak tafsir dari misbah. Misbah itu adalah pelika. Alat untuk menerangi. Sobah itu kemudian diarahkan ke waktu subuh ketika pindah dari gelap ke terang. Terang. Bukan cahaya, tetapi keadaan yang terang. Nah, misbah yang alat penerang itu lampu. Dan lampu itu memang biasanya dimanai dibayangkan lampu itu ketika nyala. Nah, jadi disini penggunaan kata misbah itu bisa dimanai merujuk pada bintang yang menyala terang. sebab kalau disebut anujum saja maka definisi umum bintang. Nah, kalau dari perspek dari gambar ini maka yang bintik-bintik kecil ini bintik-bintik kecil ini ini adalah bintang. Bintang-bintang yang berpendak bintang-bintang yang mungkin jauh atau gak jauh tapi redup. Gitu. Ini. Nah, ini. Sedangkan Bima Sobih itu yang ini yang berpendak terang ini. Berpendak terang. Yang terang-terang ini. Yang berpendak itu. Nah, ternyata bintang paling dekat kita dengan kita Al-Fa Asen Tauri itu tergolong bintang yang juga bintang terang. Bintang yang berpendak. Nah, jarak bintang kita yang berpendak itu adalah 4,2 tahun cahaya. Jadi, artinya kalau Al-Fa Asen Tauri kalau malam tadi malam tadi malam itu jam berapa? Tadi kemarin itu tanggal berapa? Gak tahu sekarang lah ya. Sekarang atau nanti malam kita melihat Al-Fa Asen Tauri 31 Mei. Itu berarti itu berarti cahaya Al-Fa Asen Tauri yang nanti malam kita lihat itu sebenarnya adalah cahaya Al-Fa Asen Tauri yang dilepaskan dari bintang Al-Fa Asen Tauri pada tanggal 19 Maret 2016. Tolong. Jadi begini. Jarak Al-Fa bintang terdekat dengan kita setelah matahari itu adalah Al-Fa Asen Tauri. Itu jaraknya 4,2 tahun cahaya. Artinya kalau nanti malam itu kita kita identifikasi bahwa itu adalah Al-Fa Asen Tauri berarti bintang yang nanti malam kita lihat itu sebenarnya adalah bintang keadaan bintang pada tanggal 19 Maret 2016. Nah gitu. 31 Mei dikurangi 4,2 tahun. Nah itu 19 Maret kira-kira ya 2016. Nah itu mudah-mudahan ini paham. Nah ini jaraknya itu 39 735 360 juta kilometer. Nah ini Mei nih. Mei harusnya ini saya ganti 31 Mei ya. Nah ini ini 5 Maret. Jadi kalau misalkan sekarang 31 Mei berarti tambahnya 14. Jadi 19 Maret 2016. Itu. Ya. Itu artinya begitu ya. Sama dengan cahaya matahari yang kena pada kita saat ini kalau kita keluar ke halaman itu adalah cahaya matahari yang dikeluarkan oleh matahari 8 menit yang lalu. Karena jarak matahari dengan kita itu sekitar 149.600.000 kilometer. Gitu loh ya. Jadi cahaya itu perlu waktu untuk sampai ke kita. Nah ini ya. Jadi seperti itu. Itu langit kelima. Sekarang langit ke enam. Nah langit ke enam itu fa'idhan sakotis sama. Jadi ketika langit itu pecah gitu ya. Bahkan anak wardatan keadaan maka ia itu akan seperti mawar yang berpendar gitu ya. Mawar yang berpendar seperti nebula seperti bintang yang mati gitu ya. Bintang yang melejak dan bintang melejak itu adalah supernova. Ya. Ini dalam surah Rahman ayat 37. Jadi langit pecah seperti penampakannya fa'kanat wardatan keadaan. Penampakannya itu seperti mawar yang berpendang. Ini menarik kan? Dan selama 10 abad orang susah memahami ini. Kok mawar? Pertama membayangkan langit pecah aja susah-susah. Kemudian diberi ilustrasi seperti mawar. Kenapa kok bukan seperti melapi? Kenapa kok bukan seperti bunga yang lain? Nah itu. Nah ini baru kita bisa paham setelah teleskop Hubble yang mengorbit pada ketinggian 500 km dari bumi dan kemudian memotet. ini ternyata isyarat yang disampaikan oleh Surat Ar-Rahman ayat 30 Faedan Sakotis Sama Waqadat Wardatan Kaddian Jadi langit yang ke-6 itu langit yang jauh tempat bintang-bintang yang meledak termasuk Black Hole yang tahun kemarin itu dipotret yaitu Black Hole dari Mesir 87 yang jaraknya 50 juta tahun cahaya Sekarang kita lihat bintang meledak atau supernova yang paling populer di dalam dunia fisika yaitu supernova 1987A Jadi artinya ini adalah meledakan bintang yang teramati pada tahun 1987 dan pertama kali diamati kemudian diindeks di A Nah kapan itu? Itu 24 Februari 1987 Nah ternyata bintang ini berasal dari awan besar Magelan Large Magelanic Cloud yang disinyalir jaraknya itu adalah 168 huu tahun cahaya Jadi artinya dari 24 Februari 1987 cahaya ini memerlukan waktu 168 ribu tahun untuk kemudian teramati 24 Februari 1987 berarti kalau begitu ini meledak kapan? Meledaknya yaudah kita tarik aja ke belakang 168 ribu yaitu tahun 166 2013 belum masih nah itu artinya nah ini langit ke langit ke tujuh nah ya jadi kalau saya ilustrasikan jagad ini kita kan hidup di ruang tiga dimensi ya nah kalau ruang tiga dimensi ini kita mau menggambarkan jagad kaya kita yang sederhana itu kita gambarkan dalam dua dimensi misalkan kita gambarkan dua dimensi jadi ruangan kita itu berarti sekarang menjadi permukaan ya karena jadi dua dimensi jadi permukaan balon inilah jadi permukaan balon ini adalah misalkan ini adalah jagad kaya kita lalu balon ini kita tempeli dengan kertas ya dengan kertas nah itulah galaksi kita luar baik permukaan balon yang bukan atau yang tanpa kertas itu adalah ruang antar galaksi ya sedangkan antar bintang itu bisa di dalam pada kertas nah langit itu berarti ya apa adalah apa bagian-bagian yang kita apa di luar bumi gitu ya pada permukaan balon itu itulah langit satu sampai enam di permukaan balon nah langit ketujuh katakan ya Allah pencipta langit dan bumi dan alimallah gaib wasyahadah yang mengetahui yang goib dan yang syahadah yang wujud yang tampak gitu ya syahadah ini jawab dari syahid tuh jadi ini jadi yang tampak itu banyak makanya kalau dalam kontek langit ini tadi kalau ada tujuh langit ya karena goibnya itu mufrot itu udah saya ambil aja satu yang mufrot nah dalam perspektif jagat raya dua dimensi permukaan balon ini ya bayangkan sekarang jagat raya kita itu sekarang ada pada permukaan balon nah di luar permukaan balon itu kan ada ruang nah inilah ruang di luar jagat raya yang balon tadi ini yang goib ya ini yang goib jadi bagi makhluk dua dimensi yang ada pada permukaan balon ruang yang di luar balon ini gak kelihatan gitu loh ya tapi malekat yang berada di dimensi lebih tinggi bisa melihat itu tapi kita gak bisa ya nah jadi itulah langit lapis ke tujuh dan karena itu langit lapis ke tujuh itu melingkupi semua langit ya dari satu sampai enam termasuk kemudian bumi termasuk kemudian juga bayena huma tadi ya dalam perspektif ini jadi itu ya pengantar pengantar apa struktur langitnya ya nah kemudian saya masuk ke Israq Mi'rod ya begini Israq Mi'rod ya jadi saya tutup dengan ngaji Israq Mi'rod Israq itu perjalanan dari Majidil Haram ke Majidil Aqsa kemudian dilanjutkan dengan Mi'rod dari Majidil Aqsa ke Sidratul Muntah ya katakanlah waktu secara keseluruhan itu berlangsung dari jam delapan malam sampai jam pagi jam subuh siapa ya berarti berapa jam ini delapan jam ya karena delapan jam dan itu PP bolak-balik ya berarti sekali jalan kan empat jam covid ya jadi jam dua puluh sampai jam dua puluh empat kemudian balik ke sini itu jam empat jadi perjalanannya itu empat jam nah kalau naik apa kalau albar ya buak albar itu pilat cahaya berarti kecepatan cahaya itu kan 300 ribu kilometer per detik ini sain ini fisika berarti dalam waktu empat jam jarak yang ditempu itu adalah 4 x 60 x 60 x 300 ribu itu 4 miliar 320 juta kilometer jadi jarak yang ditempu itu sudah sangat jauh tapi tolong dicatat ya ini kita bicara sain tadi kita tahu bahwa planet terluar sistem tata surga kita itu adalah netunus jaraknya itu 4 miliar 335 juta kilometer jadi artinya ya kalau mi'erah itu dipahami sebagai perjalanan di dalam ruang waktu maka rasulullah itu masih belum keluar sistem tata surga kita nah begitu loh ya jadi sampai di neptunus aja belum masih kurang 15 juta kilometer nah begitu ya jadi jadi kalau mau menjelaskan islam kamera harus hati-hati cara ilmiah supaya gak campur aduk nanti yang antara rasa dengan sainnya itu yang mana jadi belum keluar sementara surga kita jadi belum lagi jadi ini 4 miliar jadi belum belum keluar di sistem tata surga kita jadi gak bisa kalau dijelaskan dengan kecepatan cahaya belum lagi perjalanan malam kalau apalagi ini mau naik apa naik buruk tanpa penutup itu bisa kena debu-debu ruang angkasa begitu ya kita naik motor dengan kecepatan tinggi gak pakai helm terbuka masuk angkasa apalagi ini tempatannya kotan cahaya udah gak kur-karuan jadi itu nah maka maknanya makna yang lain adalah astro itu adalah memperjalankan dari satu titik ke titik yang lain dari satu dimensi ke dimensi yang lain jadi astro nya ini yang kemudian harus kita pernguas maknanya itu jadi perjalanan menembus dimensi ruang dimensi tinggi layla itu waktu abdi itu adalah apa rasulullah ya rasulullah itu ruh dan materi jadi kosmologi islam itu mestinya ya ini materi ruh ruang dan waktu nah dalam ilustrasi ya ruang dua dimensi tadi ya dua dimensi itu seperti permukaan balon ini ya nah jadi kalau ini datar ya datar jadi ini antara yang bukan langit dan bumi tadi itu ya ini bumi kemudian antara ini langit tebalnya misalkan sekian ini kemudian langsung langit kedua ini langit ketiga langit keempat langit keempat langit keempat nah di luar permukaan ini adalah langit ketujuh nah gitu loh ya jadi langit ketujuh ini melingkupi semua ini bumi antara langit satu langit dua langit ketiga langit empat gitu loh ya jadi bukan di luar langit ke enam kalau di luar langit ke enam rasulullah itu ya katakanlah apa perjalanan empat jam itu belum keluar langit ketiga kalau itu di perjalanan ruang waktu itu loh ya masih sangat dekat masih sampai di netunus belum ke bintang terdekat belum di alfa sentauri itu belum nah itu apalagi kemudian langit terluar nah jadi emang penjelasan yang lebih memungkinkan itu adalah langit ketujuh itu melikuti semua langit dan disitu kemudian ada bagus sama ada langit ada pintu-pintu langit nah jagat raya kita itu meluas ya jadi membesar maka jarak ini ini galaksi ini ya galaksi-galaksi ini maka jaraknya membesar nih nah sekarang kita ilustrasikan ya kalau itu ini ya semut jadi misalkan semut ini kita agak sebagai makhluk dua dimensi yang hanya bisa melihat ke depan dan nyamping kiri kanan tidak bisa melihat atas bawah ini adalah ilustrasi apa jagat raya dua dimensi physical universe-nya itu adalah permukaan balon ini ya jadi bumi dan enam langit dan diambil antaranya itu ada di permukaan balon ini sedangkan langit ketujuh ya higher dimension jadi dimensi yang lebih tinggi itu berada di luar permukaan balon dan juga di dalam ya nah begitu ya nah sekarang untuk Isra Merod begini misalkan ini ya dua semut ini ini janjian janjian ya jadi ini di galaksi yang bergalaksi disini ini kemudian di galaksi lagi disini nah ini kemudian melakukan perjalanan ruang angkasa ya katakanlah itu perjalanan itu mungkin begitu ya nah ini mendekat mendekat nah setelah mendekat ternyata oleh suatu sebab ya semut ini setelah sampai disini kemudian apa terpental dari alam jagat raya dua dimensi ini ya lalu terpental kesini nah ya kesini ya dimensi yang lebih tinggi nah ketika terpental disini apa kata semut yang satu ini ya karena semut ini hanya malam dua dimensi yang bisa melihat ke depan dan nyamping kiri kanan maka ketika semut temennya yang sudah dekat itu kemudian terpental maka semut yang masih tetap di permukaan ini melihat ya fenomena semut terpental ini sebagai fenomena yang semut menghilang gitu loh ya menghilang masuk ke dimensi yang lebih tinggi nah itulah penjelasan yang paling mungkin tentang Isrok-Nerod dalam perspektif sain yaitu perjalanan menembus dimensi yang lebih tinggi ini jadi apa semut-semut ini terlempar maka semut yang satunya ini jadi tidak melihat gitu itulah jadi perjalanan menembus ruang waktu ke dimensi yang lain yang menarik adalah mengapa ayat Isrok-Nerod ini menyebutkan subhanaladhi asra biabdihi laylah bukan subhanaladhi asra biabdihi naharuh gitu ya malam nah begini mengapa malam mengapa bukan siang sebab kok siang pagi begini saya yakin banyak ibu-ibu yang ikut ya orang ke makam wali songo aja banyak ikut apalagi ini bersama Rasulullah menuju langit pasti banyak yang ikut nah itu jawaban selengeannya maksudnya begini kalau malam hari perhatikan malam hari berarti mekahnya itu ada disini ini kan bumi nih gambar buminya jadi permukanya disini jadi di di belakangnya ini ini matahari kan ini siang ini malam disini kalau siang malam nah kalau menjauhi bumi kan ke langit berarti kan menjauhi bumi berarti bergerak ke sini ya gak masalah nah itu tapi kalau siang hari berarti mekahnya itu apa atau mekah majidil aksol dari palestin itu disini kalau siang nah kalau menjauhi bumi berarti kemana ya ke sini berarti dalam waktu 8 menit Rasulullah itu kecemplung serngengi nah gitu loh ya ilmu pengetahuan menyebutkan bahwa temperatur permukaan matahari itu 6000 derajat celcius jadi kalau bergerak ke sini ya materi-materi itu akan langsung menguap kosong gitu loh ya bukan lagi apa namanya melengkung seperti kerobok udang itu bukan tapi langsung menguap jadi hikmahnya adalah kalau merat itu siang hari kira-kira nubuah itu berakhir ketika merat itu hikmah yang mungkin dari perspektif sains demikian ngaji kita pagi hari ini tentang langit 7 lapis saya kembalikan kepada Ustadz Mangesti terima kasih Gus Bur meskipun agak-agak bingung dikit ya ya biar biar banyak bertanya ya bapak-bapak saudara-saudara semua yang sedang menyimak pencerahan dari Gus Bur ini saya sendiri juga mulai bingung-bingung juga bingung-bingung nyantol-nyantol dikit gitu silahkan bertanya Mike yang jantang merah itu ditutul biar biar Assalamualaikum saya ingin tanya Pak 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 saya nama saya Abdul Basit saya kebetulan tinggal di Qatar Pak saya orang kencong kencang 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 suar jubi nih kencang nah gini Pak saya ingin tanya yang pertama tadi penjelasan tentang masalah langit secara sejen itu kan ada juga saya ingat saya di di kisah tentang Isroh Miroh di langit pertama itu kan ketemu dengan arwahnya Nabi Ibrahim atau apakah itu bisa diambil kesimpulan bahwa arwah Nabi Ibrahim itu di atasnya awan sedikit di langit pertama itu yang pertama terus yang kedua itu penjelasan tentang langit ke enam tadi bahwa itu seperti sebuah bunga mawar yang mekar itu sebenarnya penggambarannya secara saintifik itu bagaimana karena Microsoft apa itu teleskop Hubble sendiri itu kan masih di dalam lingkup galaksi Bimasakti bagaimana dia bisa mengambil gambar secara keseluruhan yang sedemikian besarnya itu artinya gini sebenarnya saya foto-foto tentang alam semesta itu mungkin yang yang seperti terlihat dari luar itu sebenarnya hanya imajinasi atau itu memang proven evidence bahwa itu memang seperti bunga mawar dan sebagainya mungkin itu saja pak dua itu saja yang saya terima kasih ini pertanyaan sudah kelas besar kalau menurut saya tapi menurut Gospod itu mungkin oh enggak Gospod langsung langsung oke oke jadi begini coba ya saya balik lagi ya balik lagi jadi ini tadi ya nah ini tadi saya kembalikan ke sini ini supaya clear ya jadi konsep langit nah ini tadi ya nah kan tadi oh jadi langit jadi benih ya ya bentar mana langit langit barusan ini nah ini ya jadi begini jadi tolong tolong saya jelaskan pelan-pelan ya jadi ini bumi ini yang bukan langit ini jagat raya dua dimensi ya ini jagat raya dua dimensi saya anggap ini flat dulu ya kalau pada permukaan bola ya berarti ini nanti nempel pada permukaan balon gitu ini langit satu ini langit dua langit tiga langit empat sampai langit enam nah di luar ini jadi tangan saya ini ya ini langit ketujuh jadi langit ketujuh itu meliputi ini meliputi bumi antara langit satu langit dua langit ketiga tidak masalah bahwa pertemuan dengan Nabi Adam itu di langit pertama berarti di langit pertama yang goib dan itu adalah langit ketujuh nah begitu ya nah di langit kedua jadi ini ya jadi kalau ini kan ibu bapak kan laptop ya nonton apa ngeliatnya di laptop atau di hp gitu ya nah permukaan apa ini tadi monitor ini adalah jagat raya kita dua dimensi di luar permukaan ini kan ruangan itu nah ruangan itu adalah langit ketujuhnya begitu loh ya nah langit ketujuh itu meliputi semua ini dan itu kita gak bisa melihat kenapa karena kita ibaratnya kalau jagat raya dua dimensi seperti yang saya sampaikan tadi seperti halnya itu hanya bisa melihat yang ada di permukaan nah itu teleponnya ini bisa rejoin bisa rejoin lihat lift mau maaf mic yang lain mati ini mari gara-gara telepon pak kalau micnya dimatikan ya lain yang nanya iya soalnya suaranya mana telepon saya lanjut jadi jadi monitor kita ini layar kita ini itu ilustrasi jagat raya dua dimensi yang datar nah jagat raya itu yang dimonitor ini nah langit itu ada pada permukaan monitor itu gitu loh layar ini yang di luar monitor itu itu adalah langit ketujuh nah begitu nah langit ketujuh itu melingkupi semua langit ini jadi kalau disebut dari langit satu itu tempat ketemu apa dengan Nabi Adam itu berarti dia ketemunya itu di langit langit apa langit goibnya gitu langit tujuh yang yang katakanlah itu berada atau nempelnya itu di langit pertama nah begitu gitu loh ya sebab kalau kemudian langit goibnya itu kita katakan di langit luar langit ke enam kita itu tidak pernah bisa sampai di langit ya langit keempat langit kelima itu kalau bergerak dengan kecepatan cahaya nah jadi begitu ya karena Rasulullah itu dengan Al-Fa' dengan Burok gitu nah kemudian tentang objek-objek yang dipotret oleh apa teleskop Hubble sebenarnya bukan hanya teleskop Hubble yang bisa memotret apa katanglah pola-pola galaksi ya itu kalau kita datang ke katanglah planetarium ya asalam di Solo gitu kita datang ke situ kita akan diajak oleh siapa itu ya IAR ya malam-malam bermain kita akan melihat format-format yang biasa ditampilkan di foto-foto gitu bukan bukan hanya jadi kalau apa tadi teleskop Hubble seperti ledakan bintang bahkan yang lebih jauh dari itu teleskop Hubble itu kemampuannya itu ya tentu jauh lebih cerneh karena memang dia berada pada ketinggian sekitar 500 km dari perkuan bumi itu kemudian diperoleh gambar-gambar yang luar biasa ya saya punya videonya untuk video-video yang apa hasil dari cipretan teleskop Hubble itu jadi itu tentang teleskop Hubble oke itu Pak Mangesti ya terima kasih Pak ada yang ketinggalan satu Pak kalau boleh nambah apa itu secara teori kan sekarang ada istilah expanding universe tadi Pak artinya berarti setiap planet-planet itu juga jaraknya akan mengembang tapi kenapa misalnya jarak bumi ke matahari dan ke planet yang lain dari sekian puluh tahun yang lalu dianggap sama harusnya berarti kan nambah gitu nah begini begini ya begini jadi jadi ya kita kita ini kan bicara skala ya jadi skala ada juga padanan di dalam Al-Quran ya di dalam Al-Quran itu disebutkan kamu lihat gunung-gunung itu kamu kira gunung-gunung itu diam itu kata Quran kita mengatakan kan kita melihat gunung ya ini tadi dari Kencong kalau Kencong itu biasa melihat gunung apa di arah situ ya ya tentu ke arah barat di daerah Lumacang itu ya gunung Semeru itu kan sejak Mbah Boyut kita gunung Semeru dari situ dan kita mengatakan itu gunung itu diam tapi orang mengatakan enggak wah ya tamu rumah Rosahab dia berjalan seperti berjalannya awan itu ada beberapa teori untuk menjelaskan itu ya nah seandainya itu bukan dari Quran tentu kita enggak akan percaya kalau disebutkan bahwa gunung itu berjalan ya tapi Quran mengatakan bahwa gunung itu berjalan kota sirul jibala siren jadi gunung itu benar-benar nyatu gitu ya nah gimana nah ternyata perjalannya itu seperti lempeng benua lempeng benua jadi satu centimeter per sepuluh tahun atau berapa begitu ya nah tadi ya para astronom itu berbicaranya adalah skalanya skala galaksi bukan skala planet planet-planet itu sistem tata surya kita itu kalau dalam dalam seluruh jahat raya itu seperti debu sehingga perubahannya itu enggak kentara gitu loh ya enggak kentara nah maka sekali lagi saya ini mengajak kita berimajinasi dalam pengetahuan ini tadi ya ya jadi terlalu kecil kalau kita berbicara dalam skala sistem tata surya kita begitu Pak Basin terima kasih terima kasih banyak Assalamualaikum Alhamdulillah monggo bapak-bapak yang mau tanya silahkan siapa ini yang mau tanya silahkan Pak Sambay Pak Bahrul oh Pak Bahrul monggo kliknya dihidupkan ya ya sebetulnya enggak tanya cuma saran saja artinya saran saja gini mungkin teman-teman dengan penjelasan dengan sain itu agak banyak yang bingung mungkin dalam menangkap sebab itu apakah enggak lebih bagusnya di dalam Al-Quran itu ada makna mutasabihat kodok odar mikro makna antagonis dan makna yang jadi satu ayatnya saja banyak artinya bahasa singkat hidupkan hidupkan Pak hidupkan lagi mic-nya ini tadi untuk mic-nya yang lain yang aktif oke sudah Pak sudah oke jadi intinya begini Pak apakah enggak sebaiknya saya yakin teman-teman dengan diterangkan secara fisika tadi ya banyak yang bingung juga ya sebab itu apakah enggak lebih baiknya sedikit ditinjau secara sains atau banyak ditinjau secara sains tapi makna yang lain mutasabihat itu juga sedikit harus diterangkan untuk apa harus diterangkan agar supaya audien itu tidak menambah bikung karena tujuan kita ngaji disini adalah intinya untuk meningkatkan keimanan dan ketahuan oke itu sebagai sains di dalam Al-Quran itu sendiri ada makna mukamat ada makna mutasabihat ada kodok kodar sampai ada sembilan kalau saya jelaskan panjang lagi contohnya langit di dalam bahasa perspektif sain seperti apa yang diterangkan oleh Guspur tadi tapi dalam bahasa tasawuf langit bisa diterjemahkan sebagai pikiran daripada manusia itu sendiri dan lain sebagainya nah sebab itu tingkatan manusia itu ada sembilan juga dan lain sebagainya panjang nanti kalau saya jelaskan jadi intinya agar mereka atau audien tidak bingung salah satu sisi diterangkan secara sain salah satu sisi sedikit disinggung makna-makna yang mutasabihat yang akan memperkuat keimanan dan ketahukitan daripada audien oke itu saja Pak sekitar apa sekedar masukan oke Pak 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 Ngesti Sampun yang bertanya tadi lanjut ya monggo dilanjut kalau ada yang mau bertanya saya cuman menambahkan bapak-bapak yang sekedaruniai kesempatan menaikan ibadah haji atau umroh sempatkan mengunjungi museum yang ada di grand jam-jam itu memang berbayar itu 150 real tapi apa yang kita dapat di situ itu 150 real itu ada nilainya jika merangkan hal-hal yang seperti yang diterangkan oleh Buspur dengan foto-foto asli juga ya selain keterangan-keterangan gini ini foto-foto hasil jepretan kamera-kamera produk manusia ini jadi akal pikir manusia ini sudah sampai memproduksi alat seperti itu nah ini juga membuat tebalnya iman kita ya tebalnya iman oke oke dilanjut ada yang bertanya lagi bapak-bapak ada ibu-ibu yang bertanya mic-nya di online yang bertanya ada mas ah silahkan langsung langsung ke Buspur ya mas assalamualaikum warahmatullahi 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 saya putra dari Sidoarjo kalau di surat asofat ke ayat 6 itu saya bacakan artinya sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dalam kurung yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang nah ini kaitannya gimana ustaz mohon penjelasannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itu menarik sebanyaknya mau gak ketat di oh iya maaf maaf di unmute ya sudah keluar gambarnya ya ya ini ini tadi ini ya jadi itu tadi sudah saya sebutkan kalau tadi di merujuk surat asofat ya ini dalam surat fusilat ya terupa begitu jadi emang seperti yang saya sebutkan tadi kata langit itu di dalam Al-Quran disebut 310 kali dalam 297 ayat nah ini ini tadi yang saya sebutkan itu saya sekarang sedang menjelaskan langit 7 lapis gitu nah romador yang lalu saya setiap hari menulis satu ayat yang tentang langit jadi nanti kita punya konsep tentang paralel universe tentang kemudian astrobiologi tentang apa dan 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 apa banyak lagi gitu ya karena tahun lalu jadi sekali lagi tahun lalu saya menulis ini dalam setiap hari itu satu tulisan itu satu ayat yang memuat pengaturan jadi sudah ada 36 ya sekitar 36 tulisan tentang langit nah kalau tadi Pak siapa tadi Pak menurut juga menyebutkan bahwa akan banyak kalau ini diceritakan saya juga juga begitu sebenarnya di dalam Al-Quran ini kan ada 800 ayat tentang alam jadi saya juga akan jadi memang ini tadi penjelasan saya ini kalau kemudian ibu bapak bingung begitu ya itu sedang mengerti bingung kalau bingung itu berarti tanda sudah mulai apa nanya sudah mulai iya itu satu tahap mulai mengerti tahap awal untuk mengerti iya tapi kalau kemudian langsung paham ini jenius berarti gitu ya apa gitu karena karena saya sebenarnya juga ini berangkat dari pertanyaan seorang kiai di Lamongan begitu bagus apa itu langit gitu ya maka kemudian ya tadi ya pertanyaan pertama saya abaikan ketika ketemu dua kalinya saya ditanya lagi bagus apa langit itu ya karena beliau tahu saya orang fisika gitu dan saya menulis buku tentang ayat tapi memang belum secara spesifik membahas langit makanya kemudian sekarang saya jelaskan langit itu dalam perspektif saya begitu ya ternyata tadi disebutkan ada tujuh lapis lalu kalau dua ayat itu saya sandengkan gitu ya dan disitu tanpa ada baena berarti ya artinya langit satu dengan langit tujuh tadi itu tidak ada antara gitu loh ya jadi satu satu sampai satu dan dua dua dan tiga itu tidak ada antara antara langit satu dan tiga itu adalah langit dua begitu dan seterusnya itu logika sainnya begitu dan saya memang sengaja tidak menjelaskan itu dalam perspektif tasawuf sebab kalau perspektif tasawuf nanti jadi ya jadi komplikatif lagi itu sudah penjelasan tersendiri tasawufnya sendiri kan penjelasan sendiri dan kalau kita bicara tasawuf itu kan bicara yang sulat yang subjektif agak susah kita diskusikan karena itu kemudian juga terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sukanya personal gitu kan tapi yang yang masih bisa kita diskusikan itu kalau dimensinya dimensi apa burhani rasio jadi seperti itu sebenarnya jadi kalau dihiasi bintang menariknya tadi ya itu di dalam konteks ini justru pilihan katanya itu adalah maso bih gitu loh ya tolong nih diperhatikan jadi tek aslinya itu dengan maso bih bukan benujum gitu bahasa Arab dari bintang itu kan sebenarnya najemuh jamaknya itu jamak aksir itu adalah nujum tapi disini dipilihnya itu masobe makanya tadi saya bahas agak lama bagian disini ya mengapa? karena ini berarti bukan bintang serap seluruhan gitu tetapi bintang yang terang bintang yang terang dalam monitor ibu bapak ini bagian yang ini ya ada kursor saya satu, dua, tiga, empat, lima pokoknya yang berpendar-pendar ini nah bintang kalau anak jemuh nujum ini yang kecil-kecil ini di pojok-pojok ini ada bintik putih itu adalah potret dari bintang-bintang ini ya gak usah potret pun juga bisa ini kalau malam itu kecil-kecil ini nah itu tapi disini kemudian apa dihiasi dengan maso bih bintang-bintang yang terang dan tadi saya jelaskan ya bintang terdekat dari kita itu adalah alfa sentauri ya gitu jadi kalau kita nyentolopi alfa sentauri nanti malam tanggal atau sekarang 31 Mei 2020 maka cahaya sentolop kita itu akan nyampe di alfa sentauri ya itu adalah 12 Agustus 2024 itu baru sampai di alfa sentauri nah itu alfa sentauri tadi ini langit lima jadi begitu penjelasannya secara sain begitu Ustadz Bang Esti berkali ada Mas Assalamualaikum ah oke ya monggo sebut nama dari mana Assalamualaikum dari Lukman Salah 3 oh masalah ada 485 ya kalah-kalah 3 itu pandu 45 temen temen itu temen itu temen itu temen itu temen itu angkatan Pak Lilo Assalamualaikum Bu Smur Mohonanya ini berkaitan dengan Isrok Mikrot Mikrotnya Nabi kan pakai buroks Waktunya mungkin kan Kurang dari semalam ya Iya 4 jam tadi 4 jam Padahal jarak Tadi langit ketujuh kan Bisa Avesantolian terdekat aja kan 4 tahun Kalau langit ketujuh tadi itu lapis Jadi Kalau langit ketujuh itu meliputi Semua langit Jadi jarak Jarak ke Avesantolian Misalnya yang terdekat kan cuma Itu tadi 4 tahun cahaya Berarti kan Buroknya Nabi kecepatannya Lebih tinggi gitu ya Makanya enggak begitu Nyerangkanya Jadi Ini Sebentar Mana Ini tadi ya Mikrotnya kan begini Disini Ya Ini Majidil Aksonya disini kan Malam Nah ini hanya bergerak Pada ketinggian tertentu Ya Jadi bergerak disini Pada ketinggian tertentu Lalu Di langit pertama ini Kemudian disitu ada Abawabus sama Ada pintu langit Di langit pertama Langsung nyebrang ke Langit ketujuh Tapi langit ketujuh yang Area materialnya itu adalah Langit pertama Jadi seperti gambar ini Nah ini Jadi Sekali lagi Ya Ini ibu bapak pakai laptop Ya Ikuti acara saya ini Ikut pakai laptop ya Nah permukaan laptop ini adalah Jagat rakyat dua dimensi Begitu loh Jadi tempat kita hidup ini Ini kan tiga dimensi Ini kalau kita gambarkan Menjadi dua dimensi Jagat rakyat kita ini adalah Permukaan laptop kita ini Ini gambar Gambar ini Jadi Buminya itu jadi Lingkaran aja Gitu loh ya Jadi lingkaran Di luar bumi itu adalah Yang bukan langit dan bukan bumi Setelah itu baru Kemudian langit pertama Ya Dengan ketebalan itu Lalu Berikutnya langit kedua Terus sampai langit ke enam Ya Nah langit ketujuhnya itu adalah Yang di depan Permukaan kita ini Permukaan laptop ini Ya Jadi misalkan tangan kita Tangan saya ini Mau pegang permukaan Ya Nah sebelum sampai di permukaan ini Kan sebenarnya Dari sini ke permukaan Kita kan ada ruangan Nah itulah Yang kemudian saya maknai Sebagai Langit ketujuh Alimil Alimelo goib Was syahadah Yang syahadah itu tadi Bumi Antara langit satu Sampai enam Yang goib tadi itu Adalah ruang Di luar Permukaan Laptop kita ini Nah Kalau Kita punya Tadi saya berilustrasi semut Nah ini ya Misalkan semut ini adalah Makhluk dua dimensi Itu artinya apa? Artinya semut itu Hanya bisa melihat Kedepan Kemudian nyamping Kiri kanan Tidak bisa melihat Atas bawah Karena dua dimensi Kalau bisa melihat Atas bawah Itu berarti Tiga dimensi Sampai disini Clear gak? Maaf ini Memang ini agak berat Makanya harus Diulang-ulang Dalil-dalil yang kita Pahami sekarang Itu kan juga Nggak langsung kita paham Itu kan sudah berpuluh-puluh tahun Sejak kecil kita Diajari begitu Makanya kita apal Di luar kepala Nah ini juga akan kita Ulang-ulang Supaya kita kemudian Nanti juga apal Persoalan-persoalan Sain Begitu Nah Jadi Sekali lagi Kita harus Imajinasi sekarang Kita bukan lagi Makhluk tiga dimensi Tapi Makhluk dua dimensi Kalau kita Makhluk tiga dimensi Kita bisa melihat Atas bawah Kiri kanan Depan belakang Bisa Bahkan kalau kita Empat dimensi Kita bisa membayangkan Masa lalu kita Kita bisa berimajinasi Tentang masa depan Tapi kalau dua dimensi Lagi-lagi Kita hanya bisa melihat Kedepan Dan yang pinggir kanan Makanya kalau kemudian Semut ini Yang satu terlempar Kesini Gambarnya ini begitu Berarti Menurut semut ini Kita akan mengatakan Ini terlempar Tapi semut ini akan melihat Semut yang terlempar Tadi itu menghilang Gitu Rasulullah itu Di langit pertama ini Kemudian disitu Kan ada Abawab Nah ini kan langsung Nyambung dengan Langit ketujuh Jadi Mi'rat itu Dari katalah Langit pertama ini Kemudian langsung Kembus Langit yang goib Dengan kata lain Setelah pada Ketinggian tertentu Disini Rasulullah itu menghilang Tidak lagi Berada di Alam fisis Alam material Begitu Penjelasannya Berarti Perubahan Pak Agusti Pak Agusti Pak Agusti Ya Ustaz Itu gak bisa Mungkin Kalau dijelaskan Dengan Selat Halaman 31 Bisa lebih Anu ya Lebih mudah Diterima ya Oh iya Ini ya Nah ini Itu Ya Ya Jadi Jadi Jagat raya kita itu Dalam permukaan balon Itu loh Ruang di luar balon Itu sudah Sudah dimensi lain Bukan jagat raya Bukan jagat raya Yang dibahas oleh Teori-teori Ilmuwan-ilmuwan Di bumi Langit ketujuh Langit ketujuh Langit ketujuh Langit ketujuh Jagat raya Itu termasuk Bima sakti Dan lain-lain Itu ada di permukaan balon ini Kalau dua dimensi Begitu Yang nempel di balon Yang dibalon Jadi itu Yang Yang tidak ada putih-putihnya Ini misalkan Ini adalah ruang antar galaksi Ya Yang di dalam galaksi ini Ada ruang antar bintang Begitu Begitu Terima kasih Pak Mahestri Diingatkan oleh gambar 31 ini Beswar Berarti Rasulullah Israq Mirat Itu Ruhanianya Bukan Jasad Bukan Jasadnya ikut Rasanya juga Orang fisika Jasadnya ikut Jangan masalah Dengan kecepatan Seperti itu Menurut fisika Itu Sifatnya Sifat gelombang Atau Enggak Begini Bukan Enggak Begitu Kalau dengan kecepatan Cahaya Sekali lagi Rasulullah Itu enggak akan Kemana-mana Iya kan Iya Itu loh ya Ya secara sian Enggak akan kemana-mana Kalau dengan kecepatan Cahaya Neptunus aja Belum nyampe Gitu loh Ya Nah Rasulullah itu Ya Saya kembali ke Sini ya Gitu loh Ya ke Gambar ini Ini buminya Lalu keluar kesini kan Enggak usah jauh-jauh ini Pada Apa Pada jarak yang juga Enggak terlalu jauh Juga kecepatannya Enggak harus Dengan kecepatan Cahaya Tadi itu Nah kemudian Masuk ke dimensi Yang lebih tinggi Jadi Rasulullah itu Katalah di ini Ya kalau Di kursor saya ini Itu menghilang Masuklah ke dimensi Yang lebih tinggi Ya Kalau gambar ini tadi Ini di Sudah di luar Permukaan monitor Kita itu Kalau di gambar ini Berarti sudah keluar Dari balon Nah gitu loh Ya Jadi Udah Gak masalah Dari sisi kecepatannya Gak harus dengan Waju sekali Gak harus dengan Kecepatan cahaya Begitu Ya Begitu Dulu waktu SMA Guru fisika saya Itu pernah ini Pernah jelasin Tentang ini Kenapa Nabi Muhammad itu Sebelum Mikrot Hatinya dicuci Kanada itu katanya Untuk merubah Demensi Kayak gitu loh Gak Itu lain lagi Sudah Itu lain lagi Ya Mencuci hati Sudah seperti apa Itu kan Perbunan lain lagi Penjelasannya Penjelasannya Tadi Sepertinya Berdasarkan Asumsi Bahwa Yang tercepat Sampai saat ini Adalah cahaya Ya betul Boleh jadi juga Sebenarnya Rasulullah juga Itu mungkin Di atas cahaya itu Istilahnya cahaya Di atas cahaya Dalam arti Kita gak punya Kita gak punya Dalil untuk itu Perbelumnya Asumsi juga Nanti Kalau pakai asumsi Seperti itu Selesai Sudah Sudah Tutup aja Dengan kehendak Allah Selesai Gitu ya Ya Kalau gitu Lahan Terus Sama penjelasan Ini Gospor Yang tadi Diasumsikan Alam semesta itu Seperti Yang memperjalkan Allah Berjalan sendiri Yang memperjalkan Allah Jadi speednya Tak terhingga Bukan hanya cahaya Saya sepakat itu Iya Ada itu Dalam Al-Quran itu Ada Ya Saya gak Yang memperjalkan Allah Jadi speednya Sudah luar biasa Kun fayakun Enggak Enggak Itu Yaudah Kalau itu gak usah pengajian Kalau itu Kalau itu gak usah pengajian Selesai Karena itu Gak usah Gak usah dijelaskan Kalau itu Gak usah jelaskan Gak usah Sudah selesai Kalau itu Tanya boleh Tusbur Tusbur Pak Gatot Pak Gatot mau tanya Silahkan Pak Gatot Pak Gatot dulu Ya silahkan Pak Gatot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang disebut Antara tadi Ya Yang Bama bayi nahumah itu tadi Itu apa Sama dengan Batasan Atau Antara yang dimaksud Langit ke-7 Gini Gini Jadi Jadi Saya turun lagi ke sini Ya Jadi Jadi kalau Atau Gini dulu Ya Jadi kalau dari gambar ini Ya Jadi langit 1-6 Kita itu ada pada Perpukaan balon ini Ya Nah Kalau kita punya balon Di dalam balon itu Kan ada Udara kan Itu ruangan Di luar balon Itu juga ada ruangan Nah Dalam perspektif Jagat raya Dua dimensi Jagat raya kita itu Itu adalah permukaan balon itu Nah Di luar balon Itu adalah Ruang di luar Jagat raya kita Nah gitu loh Itu Nah Ruang di luar kita Itu meliputi semua Jadi Di langit Satu tadi langsung Bersentuhan Dengan Langit ke-7 Di langit ke-2 juga Di langit ke-3 juga Di langit ke-6 juga Begitu Dan Abuk-abuk sama Jadi ada pintu-pintu langit Yang langsung Dalam Apa Dalam pemahaman saya Itu langsung Menghubungkan dengan Langit yang goib tadi Nah begitu Pak Gadot Ya Masih ada yang ganjar Apalagi Kalau Langit Kalau alam kita Dunia kita Ada di permukaan bayangannya Terus kemudian Yang ruang kosong Di dalam Balon itu apa Itu ruang antar Ruang antar bintang Ruang antar galaksi Jadi misalkan ini Gambar ini Ini ruang antar galaksi Ruang antar bintang Ada di dalam galaksi Nah Gitu Ya Terima kasih Bapak Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Gih monggo Pak Bang Esti Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Oke monggo Halo Assalamualaikum Ya Wabarakatuh Terima kasih Pak Ustadz Atau sepertinya Oke Nama Nama dan Dari mana Ya saya Didin dari Tangerang Pak Ustadz Masalah Wak Didin Ya tadi Mungkin Agak Masih agak Kurang 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 sedih Kurang Halo 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 Suaranya belum masuk Pak Didin Pak Didin Sudah mic-nya sudah Sudah on Pak Didin Mic-nya sudah on Halo Ya Pak Didin Monggo Pak Didin Perputus Kodinya Hilang Ya monggo yang lain Oke Monggo yang lain Yang lain dulu Ijin bertanya Pak Ustadz Wah Monggo Cebut nama Dari mana Dari Dari Betul Dari Di Makassar Pak Oh Makassar Halo Halo Ya Silahkan Ya Monggo 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 Terima kasih sebelumnya nih Pak Ustadz Saya Saya senang memang dengan yang Tema-tema begini nih Ya Pertanyaan yang Sebenarnya Bodoh Pertanyaannya bodoh ini Pak Ustadz Kalau Gak ada yang bodoh ke Bu Ya Kalau dihubungkan Tadi kan langit ketujuh itu Dimensi yang menyeliputi Gitu ya Pak Ustadz ya Kalau itu dihubungkan dengan yang Alam arwah itu dimensi mana ya Pak Ustadz Ya Alam goib tadi Bu Ya Alam goib itu ya Jadi yang dimensi langit ketujuh ya Pak Ustadz Ya Kalau dalam perspektif langit Ya langit ketujuh lah Oh gitu ya Perspektif langit ya Nah kemudian kan ada yang Alam yang tempat jin-jin gitu Mahluk jin Nah itu dimana itu Pak Ustadz Nah jadi begini Bu Jadi Jadi Alam goib ini Jadi sekali Jadi terkait dengan alam goib ini Kita kan sudah gak Kita kan sudah gak Mendeskripsi ya Di dalam alam goib itu Apa saja Jadi Semua yang imaterial Saya define sebagai alam goib Jadi begini contohnya ya Kenapa saya tadi itu menjelaskan Langit satu itu sekaligus Dengan langit ketujuh Ya Jadi Langsung ketemu dengan langit ketujuh Bahkan yang antara itu juga langit ketujuh gitu kan Siap Ya Bahkan dengan bumi Karena begini Kalau kita Kita merujuk pada hadis Kalau tadi kan Di langit pertama ketemu Siapa tadi Ruh Nabi Adam Nabi Adam Sebenarnya kita gak usah jauh-jauh Ya Majlis Ilmu kita Itu kan diliputi oleh Fala Malaikat Bu Ya Masya Allah Ya Ya kan Jadi sekarang kita misalkan Kita Misalkan sebelum musim Apa ini Covid ya Kita kan suka nih Pengajian berkumpul Pak Lim kita di masjid Misalkan ya 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 Nah Majlis kita itu kan Diliputi oleh Para Malaikat Bu Masya Allah Ya Ya Kita kan meyakini itu kan Bu Ya Ya Pak Nah Jadi Para Malaikat itu Bertasbeh Dan kemudian Apa Mendoakan kita Memohonkan ampun Barat kita Kan gitu Ya Nah apakah kemudian Kita katakan Masa Malaikat ada di udara Kan ya dok Ya Kan enggak Ternyata Tapi kan kita meyakini itu Nah sebenarnya pernah enggak kita berpikir Dimana kalau begitu Nah itulah di ruang yang doib tadi Nah itu Nah dalam perspektif saya ini tadi Itu yang saya sebut Ya Langit ke tujuh Saya tidak mendeskripsi Di langit ke tujuh tadi itu Apa Disitu Kemudian ada Apa Ruh Ada Jin Ada Malaikat Itu sudah pembahasan Bersendiri Jadi dalam perspektif Ibu Ngeliat di monitor Apa Di layar ini Ya Jadi yang Di depan monitor itu Kan ada ruangan Ya Yang sampai ke kita Nah itulah Yang Doib tadi Yang ketujuh tadi Ya Jadi begitu bu Ya Maturnon Pak Ustadz Sama Oke Monggo Ada Yang tanya lagi Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ya Monggo Silahkan Sebut nama Dari mana Dari Dari mana Dari mana Dari mana Dari Dari Oh balik papan Kalimantan Dari 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 Katanya Kemunculan Bintang Suraya Pertanyaannya adalah Apakah Bintang Suraya Itu Memang Tidak Muncul Setiap Dari Atau Memang Itu Hanya Sebutan Atau Memang Real Ada Yang Namanya Bintang Suraya Makasih Assalamualaikum WRW Jadi pertama saya harus Minta maaf dulu ya Tentang bintang suraya Saya belum terlalu dong dengan bintang suraya Satu ya Jadi itu duduk Nah tapi saya ingin mengatakan Yang konsep umum dulu ya Kalau kita berbicara alam Lalu di Ruang angkasa sana Itu memang Akan kelihatan Sejak senja Sejak senja Sejak petang sampai pagi hari Sebab kalau siang hari Cahaya itu akan Kalah Oleh cahaya matahari Sehingga obyek-obyek langit itu menjadi Tidak kelihatan Jadi kenapa kemudian disebutkan Bahwa bintang suraya itu akan Tampak di pagi hari Ya karena memang maksimum Bintang-bintang itu kelihatan Itu di pagi hari Ya sebab kalau siang hari Itu akan Tertutup oleh Kekuatan intensitas Cahaya matahari Tapi tentang bintang suraya Saya saat ini Saya harus Minta maaf dulu Saya belum cek Apa yang dibuat dengan bintang suraya Dan kemudian seperti apa Deskripsinya lebih lanjut Mohon maaf Pak Fahan Tentang bintang suraya ini Kecuali kalau bisa diberi Deskripsi Gimana Tapi yang mau saya katakan Bintang terdekat dari kita Yang sudah diterima oleh Serenum Itu tadi Alfa sentauri itu Sedang bintang-bintang yang lain itu Jaraknya sudah di luar 4,2 tahun cahaya Nah bintang suraya itu Bintang yang Bintang gimana Saya belum Apa Mohon maaf Saya belum cek Belum pelajari yang itu Terima kasih Terima kasih Kalau begitu Saya harus lihat dulu Pernama hadisnya Kayak apa Itu kan dari hadis Ya Ya Mohon maaf Mohon maaf Mas Warhan Ada di Jakarta Berkasi Dari Papan Tangerang Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Mau tanya Pak Ustadz Silahkan Nama saya Agus Saya dari Jakarta Lagipun juga nih Bagus Sama namanya Ya Pak Gini saya cuma Sepertinya saya punya pemahaman Kalau seperti makhluk Apa jin Atau malaikat Itu sebenarnya Di alam yang sama Dengan kita Tapi Karena frekuensinya beda lah Mungkin saya anggap Kayak Kita punya Apa Sekarang ini kan kita ada AM Ada FM Begulombang TV Tapi kalau kita gak punya receivernya Kita gak bisa Tangkep gitu loh Karena manusia itu terbatas Frekuensi yang bisa ditangkep Baik penglihatan Terus Visual Maupun audio Jadi Kita gak bisa lihat mereka gitu Tapi mereka bisa lihat kita Karena spektrum mereka Mungkin lebih tinggi Kira-kira Seperti itu gimana Ustadz Kalau Kalau seperti itu Itu kan berarti di Alam material Gitu kan Gitu loh ya Padahal malaikat itu kan Bukan di alam material kita Kalau di alam material Itu berarti nanti Suatu ketika Bisa dideteksi dengan alat Kan gitu Betul Nah itu loh ya Itu hanya masalah waktu saja Untuk kemudian bisa dideteksi dengan alat Padahal itu kan tidak Karena malaikat Israel itu Bisa mencabut nyawa seseorang Meskipun Orang itu akan ditutup Seperharpatnya Kan begitu Unggapannya Jadi seperti itu Jadi kalau kita pahami seperti itu Berarti Mereka masih ada di alam material Nah yang kita jelaskan Langit 1 sampai 6 itu tadi Itu adalah Alam material Dan itu bisa dijelaskan dengan sain Ya Langit ketujuh tadi Saya merujuk pada Ini tadi Gitu loh ya Jadi kenapa kemudian saya Ini Alimile goib Bibad syahadah Nah kontek goib dan syahadah Ini dikaitkan dengan Sama Well art Begitu Ya Saya Saya Merujuk surat zumar Yang 46 ini Begitu Oke Ustaz mau tanya nih Tanya Moga ini Ada ibu-ibu yang mau tanya Silahkan Iya Moga bu Saya dulu pak Assalamualaikum Ustaz Iya Kali salahan Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Umi Maimana Dari Guru dari SMA 1 Pacitan Alhamdulillah Pacitan Pacitan Dari kampungnya Pak SBY Iya Iya Betul Nah begini Pak Ustaz Saya akan Menyanyakan Untuk Itu loh Pak Ustaz Karena Ketika Israq Mi'rod Nabi Muhammad Itu kan Diperlihatkan Banyak sekali Untuk meningkatkan Iman kita Terus yang saya tanyakan Pada peristiwa seperti itu Dimensi Ketika Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan malaikat Jibril itu Bagaimana posisinya Dimana posisinya Begitu Ustaz Terima kasih Atas Terima kasih Tadi itu Tadi itu Kalau Ibu Dari laptop Nah ini meliputi Gambar Ini bu Semua gambar Bumi sampai Langit Di luar ini Di luar itu Jadi di dimensi yang lebih tinggi Di ruang yang lebih tinggi Begitu bu Assalamualaikum Pak Ustaz Maha Kuasa Saya kira Rasulullah Bukan dengan kecepatan cahaya Lebih dari itu Saya kira Karena dia Maha Kuasa Itu kan Pengetahuan kita Bahwa kecepatan Cahaya yang paling tinggi Di dunia Agar sebenarnya Mungkin ada yang lebih tinggi Dari itu Bagaimana tuh Pak Ustaz Terima kasih Itu sudah di luar ilmu pengetahuan Bapak Ayo lah Kita kan Tadi ada rasa Ada sayang Nah itu Itu sudah di luar Itu sudah di luar ilmu pengetahuan Saya membahas ini Dari perspektif sain Kecepatan tertinggi Di alam semesta Itu adalah cahaya Iya betul Itu saya akuit Nah kalau kita lihat Bahwa Allah Maha Kuasa Dia bisa menciptakan Kecepatan yang lebih Dari cahaya di luar Iya Bisa Bisa Iya gak Pasti bisa Bisa Pak Ustaz percaya itu kan Wah iya Bisa Pak Bisa Pak Gak usah dijelaskan Gak usah dijelaskan dengan ini Nah jadi kalau tadi Gak usah dijelaskan Perhitungan-perhitungan Berdasarkan cahaya Hanya sampai ke Langit keempat Atau Neptunus Ini saya kira Keliru Kalau menurut saya sih Assalamualaikum Karena Bapak tidak menjelaskan Dari perspektif sain Gitu loh ya Dari perspektif rasa Dan itu sudah selesai Kalau seperti itu Assalamualaikum 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 Pak Mangesti Ya Ini Halo Sebentar Saya mau tanya Sama Gus Ini Sampai jam berapa ini Ada Atau Mau dikasih Kesempatan Berapa penanya lagi Saya satu Sampai jam sebelas Sampai jam sebelas Assalamualaikum Sholat Jumat tapi Lockdown ya Tidak jadi Lalu lama Tangan tidak ketemu Gini Kan di kuantum ya Itu kan kita Menggambarkan materi itu Sebagai superposisi Gelombang Tidak bisa Gelombang murni Satu Sines atau Cosines Harus berposisi Jadi nanti kita bisa Terlokalisasi Dimana Gitu Localisinya Materi itu kan Nah Dari superposisi Gombang itu Kemudian Akhirnya kita dapat Katakanlah Apa Namanya Paket gelombang Nah Kalau ingat saya Kecepatan fase itu Adalah yang langsung Omega per K Kalau kecepatan grup itu Adalah di Omega per DK Nah Jadi penggambaran Penggambaran Bahwa materi Quantum itu Adalah Superposisi Gelombang Tadi tidak hanya Gelombang murni Misalkan Satu Gitu ya Sines Gitu Tapi ternyata Harus kumpulan Dari gelombang-gelombang Gitu Harus kumpulan Dari gelombang-gelombang Banyak gelombang Kalau kita buat Excel-nya Kita simulasi Kan seterusnya Itu mungkin Bisa Kalau dua aja Kurang-tiga Kurang Coba itu Mungkin Di atas Sepuluh Dua puluh Mahasiswa saya Sepuluh Sampai Dua puluh Lebih Baru nanti Kelihatan Nah Ternyata Kecepatan Fase itu Memang Kecepatannya Cahaya Kecepatan Grupnya Itu Ternyata Bisa Lebih Dari kecepatan Cahaya Lebih Dari kecepatan Fase Karena D Omega Perdeka Bergantung Dari Fungsi Omega Bergantung Kalau Biasanya Biasanya Soal Itu Pake Apa namanya Yang Kecepatan Gelombang Dalam Ria air Dan Seloma Itu kan Setengah Jadi Kecepatan Fasenya Setengah Kecepatan Grup Tapi Tapi Kalau Kemudian Fungsi Omega Kita Berubah Akhirnya Kita Bisa Mendapatkan Kecepatan Grup Jadi Hasil Dari Superposisi Gelombang Itu Yang Jauh Lebih Besar Dari Kecepatan Cahaya Atau Kecepatan Fase Tadi Nah Allah Alam Kita Harus Anukan Jadi Menganalisis Ayat Itu Kita Nggak Boleh Ngatakan Ini Pasti Benar Dan Tidak Ini Semuanya Adalah Pendekatan Pikiran Kita Dan Kita Mesti Harus Yatakan Allahu Alam Dan Ini Hanya Suatu Model Saja Pendekatan Saja Nah Kalau Begitu Malaikat Itu Mesti Tidak Hanya Dari Satu Cahaya Berarti Kumpulan Cahaya Nah Kemudian Dan Sehingga Kecepatannya Boleh Jadi Dia Berarti Kecepatan Grup Tadi Itu Yang Pertama Itu Kalau Saya Pikir Kok Oh Iya Berarti Kalau Kecepatan Grup Berarti Bisa Juga Tergantung Fungsi Omeganya Sehingga Kecepatannya Nanti Bisa Melebihi Kecepatan Fase Mungkin Begitu Ini Pengenal Saya Tadi Mohon Untuk Diluruskan Prof Terus Terus Yang Kemudian Kalau Yang Balon Itu Tadi Itu Kan Masalah Ini Berkembangnya Alam Semesta Terus Kalau Matahari Dia Dan Surya Kita Galaksi Ditaruh Di Permukaan Balon Satu Balon Menentikan Sepertinya Seperti Blat Lagi Balon Ini Menggambarkan Yang Bagaimana Dan Pusat Balon Itu Apa Terus Nanti Kira-kira Ars Itu Dimana Juga Di Luar Balon Itu Mungkin Pertanya Orang Atau Kemudian Gini Ternyata Balon Itu Ternyata Juga Berlapis Lepis Balon Itu Tidak Pas Satu Balon Dunia Jagat Ini Ada Balon Lagi Balon Berlapis Lepis Lepisan Balon Itu Nanti Mungkin Digambarkan Sebagai Langit Allah Itu Model Saja Tapi Ya Allah Terima kasih Pak Mangit Tadi saya Digabri Dengan nomor ini Sehingga saya Bila ikut Walaupun terlambat Sudah Setengah Satu Jemen Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Arief Jadi begini Memang Ini adalah Satu Pemahaman Saya tidak Mengatakan Bahwa Pemahaman Saya benar Tetapi Kalau Mau Menolak Argumen Saya Olak Juga Dengan Argumen Gitu Tapi Kalau Misalkan Ini Tadi Dengan Argumen Apa Tadi Allah Maha Kuasa Lalu Bisa Menciptakan Lebih dari Kecepatan Cahaya Itu Saya Tidak Akan Bercipta Tentang Teori Karena Belum Ada Teorinya Seperti Itu Jadi Mohon Maaf Gitu Kecuali Kalau Makanya Sejak Awal Saya Ingatkan Ini Membahas Dari Sain Kalau Dari Sain Berarti Kita Bicara Fisika Astronomi Kimia Biologi Gitu Ya Ya Sudah Isra Mi'rat Terjadi Sudah Begitu Saja Karena Allah Sudah Berkendak Itu Tidak Perlu Mengaji Dua Jam Cukup Lima Menit Maksimum Itu Bacakan Ayatnya Kemudian Jelaskan Bahwa Allah Maha Berkendak Itu Bisa Berbuat Apa Saja Gitu Tapi Saya Sekali Lagi Ini Menjelaskan Dari Perspektif Sain Dari Perspektif Astronomi Fisika Jadi Itu Konteknya Nah Kemudian Kecepatan Grup Nah Pak Arief Tadi kan Membahas Malaikat Lagi-lagi Malaikat Itu Adalah Makhluk Di luar Alam Material Gitu Ya Di luar Alam Material Nah Saya akan Berbicara Yang Material Karena Ada Rasulullah Rasulullah Itu makan Rasulullah Itu tidur Gitu Ya Jadi Rasulullah Itu Material Manusia Seperti kita Seperti kita Itu Makan Minum Terikat Terikat Oleh hukum Ruang Waktu Nah Begitu Memang Dalam Fisika Ada yang Bergerak Dengan Kecepatan Cahaya Itu Disebut Tahion Tahion Itu Saya Kemudian Saya Bikir Jangan-jangan Ini Dari bahasa Arab Tahyul Tahyul Nah Gitu Loh ya Jadi Sesuatu yang Imajiner Bilangan Imajiner Nah Kemudian Yang kedua Dari Pak Arief Yang kedua Tadi apa Setelah kecepatan Dari grup Tadi Tentang Balon Bukan Balon yang Berlapis-lapis Bukan Tapi Banyak Balon Banyak Balon Dengan Balon Yang berlatis-latis Itu kan Beda Kalau Banyak Balon Jadi Makanya Tadi Saya Sempat Singgung Jadi Bulan Ramadan Yang lalu Saya Setiap hari Menulis Satu Ayat Apa Menulis Sedikit Penjelasan Satu Ayat Yang Di dalamnya Ada kata Langit Dan Memang Salah satu Ayat Menyebutkan Disitu Tentang Alam Yang Semisal Nah Alam Yang Semisal Kalau Kita Bawa Kedalam Konsep Fisika Dan Kosmologi Itulah Yang Kemudian Disebut Dengan Paralel Universe Tapi Itu Ada Kuliah Tersendiri Tentang Paralel Universe Jadi Seperti Itu Kita Sekarang Fokus Ke Langit Ketujuh Dengan Berbagai Implikasi Penjelasannya Dan Biasanya Memang Penjelasan Yang Paling Terkait Itu Adalah Isrok Mikron Jadi Seperti Itu Jadi Begitu Tentang Nah Apa Jadi Ini Balon Tadi Jadi Kalau Jagat Raya Kita Tempat Kita Tinggal Yang Tiga Dimensi Ini Kalau Mau Kita Lukiskan Dalam Dua Dimensi Itu Adalah Permukaan Balon Itu Jagat Raya Kita Nah Misalkan Kita Di Galaksi Bimas Aktif Jadi Kita Di Dalam Sini Ruang Antar Bitang Itu Juga Ada Di Sini Sedangkan Di Luar Yang Putih Putih Ini Ruang Antar Galaksi Nah Itu Ruang Antar Galaksi Nah Seperti Film Antar Interstellar Itu Kan Perjalanan Antara Galaksi Atau Apa Namanya Film Dalam Fiksi Film Itu Kan Nggak Disebutkan Prosesnya Kalau Disebutkan Prosesnya Itu Menjadi Impossible Tapi Sudahlah Yang Impossible Itu Dibuang Dulu Seolah Kita Sudah Di Galaksi Yang Lain Tapi Kalau Secara Material Jangankan Keluar Sistem Galaksi Keluar Sistem Pasas Surya Kita Dulu Itu Sudah Apa Sampai Teknologi Sampai Sekarang Itu Masih Muskil Masih Mustahil Gitu Loh Loh Jadi Begitu Jadi Kalau Belum puas Mohon maaf Kalau Bingung Saya Terima kasih Itu berarti Sudah mulai Nyantol Bisa Menambah Terakhir 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 Terima kasih Saya mau tugas lain Kini Kuspur Saya tertarik Tadi Ada yang Kalau Kuspur Menyampaikan Ini adalah Dari perspektif Sains Tetapi Dari Bapak-bapak Sesebuh Kita Tadi Banyak Yang Definisinya Didefinisikan oleh Kuspur Sebagai Rasa Begitu Ya Nah Saya Ingin Mengaitkan Begini Kus Ada Pertanyaan Yang Menarik Tadi Kalau Dikaitkan Dengan Rasa Memang Allah Sendiri Sebagaimana Di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 109 Kalau tidak salah Di akhir surat itu Sejungguhnya Allah itu Maha kuasa Atas segala sesuatu Memang ini Kalau Didefinisikan Sebagai Rasa Ini Rasanya Kita tidak bisa Mencerna Tapi Gus Saya ingin Menanyakan Apakah Ini kan Ayat-ayat Ada Di dalam Al-Quran Yang Kita Yakin Betul kan Nah Begitulah Hadis Rasulullah Yang seperti Tentang Bagaimana Perjalan Rasulullah Itu adalah Juga Bagian Daripada Penjelas Al-Quran Tentu Dalam Perspektif Di dalam Al-Quran Itu sendiri Nah Sementara Di dalam Al-Quran Sendiri Di awas Surat Al-Baqarah Hayat 2 Itu menunjukkan Quran Ini kan Petunjuk Jadi Bagaimana Gus Tadi Saya Lihat Gus Sangat Bersikukuh Dengan Saya kira Ini Sangat Relevan Ketika Allah Mengatakan Quran Ini Adalah Kitab Sebagai Sebagai Petunjuk Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Sementara Petunjuk Itu Saya kira Tidak ada Yang hanya Sekedar Rasa Harus Didefinisikan Baik Berbentuk Materi Dan Sebagainya Terima Terima Kasih Gus Barangkali Bisa Sedikit Dijelaskan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Sebenarnya Memang Kalau Kita Sudah Berbicara Alam Di Ayat Yang Lain Disebutkan Sunat Allah itu Setelah Berlangsung Sejak Masa Lampau Dan Kalian Nggak Akan Melihat Perubahan Jadi Kalau Ibu Bapak Sekarang Yang Berada Di Surabaya Jakarta Di Pulau Jawa Kalau Ibu Maka Saya Katakan Bayangan Ibu Bapak Itu Pasti Ada Di Sebelah Selatan Tubuh Bapak Itu Pasti Mengapa Karena Saya Tahu Sekarang Matahari Itu Berada Di Lintang Utara Itu Ibu Bapak Tidak Bisa Mengubah Insya Allah Kalau Mengendaki Berarti Ibu Bapak Mengabekan Ayat Nah Begitu Karena Allah Sudah Menjamin Ya Bahwa Disitu Ada Sunnah ullah Dan Kalian Tidak Nggak Lihat Perubahan Nah Kadang-kadang Kita Memang Punya Rasa Lalu Allah Itu Kemudian Bertindak Sepenang-menang Begitu Padahal Kita Nggak Pernah Bisa Dalam Kalau Kita Berbicara Sejarah Misalkan Kenapa Kemudian Para Apa Itu Yang Bukan Ahli Bukan Islam Tapi Ahli Islam Orientalis Kadang-kadang Mengatakan Loh Quran Ini Mengkopas Kopipaste Jagasan Yunani Nah Kita Kadang-kadang Marah Coba kita Cernak Dulu Mengapa Ada Di Ayatnya Ayatnya Mengatakan Apa Jadi Ada Tujuan Begitu Jadi Emang Manusia Punya Potensi Untuk Memahami Alam Ini Bahkan Ini Bonus Karena Sudah Selesai Kenapa Kok Al-Quran Mengatakan Dalam Satu Tahun Sudah 12 Bulan Quran Turunnya Pada Jaman Rasul 1400 1400 Tahun Yang Lalu Tapi Orang Mesir 6000 Tahun Yang Lalu Sudah Pernah Membuat Kalender Yang Satu Tahun Itu 12 Bulan Begitu Itu Jauh Sebelum Al-Quran Turun Mengapa Mereka Bisa Begitu Karena Mereka Mengamati Fenomena Bayangan Bayangan Itu Kalau Kita Punya Tomcat Lalu Kita Taruh Di Halaman Depan Permukaannya Tidak Kita Ubah Ujung Bayangan Itu Akan Kembali Pada Hari 366 Jadi Itu Membentuk Siklus Lalu Mengapa Mereka Bisa Membuat Satu Tahun Itu 12 Bulan Karena Dalam Waktu 366 Itu Hanya Terjadi 12 Kali Bulan Purnama Begitu Ini fenomena Alam Tidak Berubah Begitu Nah inilah yang kemudian Dirumuskan oleh Sain Nah Dengan Sain Inilah Saya tadi Mencoba Menjelaskan Menjelaskan Langit Melapis Setuju Termasuk Dengan Isrok Mirot Dalam Perspektif Itu Bahwa Ada Dimensi Rasa Dan Lain Lain Iya Itu Juga Iya Kita Terima Saya Tidak Menolak Itu Tapi Untuk Menjelaskan Itu Harus Dengan Tentu Dengan Cara Yang Lain Lagi Tapi Ngaji Kita Pagi Ini Itu adalah Fisika Merujuk Ayat-ayat Yang ada Mengapa Tadi Saya katakan Selanjut Pertama Dengan Hujan Ya Karena Ayatnya Mengatakan Seperti Itu Masa Kita Mau Tolak Ayat Ini Misalkan Ini Tadi Ini Kan Ayatnya Begitu Ini Ayatnya Sudah Clear Ayatnya Jadi Langit Diperintah Supaya Berhenti Mengucurkan Air Hujan Itu Jadi Artinya Apa Awal Tempat Hujan Itu Turun Disitu Ada Awan Langit Ayat ini Mengatakan Langit Kira-kira Begitu Dalam Bahasa Suruh Jadi Begitu Kemudian Saya Kaitkan Dari Perspektif Bagaimana Makanya Kemudian Langit Satu Kemudian Sampai Enmar Di Ujung-ujungnya Di Tujuh Saya Menggunakan Rujukan Ayat 46 Surat Azumar Ini Jadi Seperti Itu Saya Mempertemukan Sain Ayatnya Dengan Sain Nah Kalau Kemudian Keberatan Dengan Maman Ya Gak Apa Tapi Keberatannya Karena Saya Menjelaskan Dengan Argumen Ini Tadi Tolong Juga Dengan Argumen Yang Serupa Dalam Artian Argumen Sain Gitu Tapi Kalau Sudah Dengan Yang Lain Tadi Kan Dengan Apa Dengan Kecepatan Grup Gak Apa Itu Salah Satu Penafsiran Tapi Beliau Kemudian Menyebut Kasusnya Malaikat Sementara Malaikat Jibil Ngajak Nabi Begitu Nah Begitu Ngajak Nabi Maka Saya Membayangkan Rasul Seperti Hanya Saya Karena Beliau Makan Dan Minum Jadi Ada Dimensi Materinya Tubuhnya Nah Itu Nah Begitu Kita Bicara Tubuhnya Maka Disitulah Kemudian Kita Berbicara Masa Yang Berada Dalam Lingkup Ruang Waktu Nah Kalau Kita Mau Menjelaskan Ruang Waktu Mau Nggak Mau Kita Berbicara Fisika Nggak Nggak Ada Pilihan Lain Kita Nggak Punya Kerangka Berpikir Yang Lain Selain Fisika Kalau Kita Berbicara Ruang Waktu Begitu Nah Itu Maksud Saya Seperti Itu Jadi Bukan Kemudian Ini Apa Ya Saya Menganggap Ini Atau Saya Mengatakan Ke Satu-satunya Kebenaran Bukan Tapi Dalam Perspektif Fisika Dari Urean-urean Yang Pernah Saya Baca Saya Pelajari Ya Minimum Yang Saya Tawarkan Inilah Yang Paling Bicen Yang Paling Sesuai Dalam Kacamata Sainnya Begitu Nah Begitu Jadi Di Seperti itu Aja Sebenarnya Saya Tidak Lebih Dan Tidak Kurang Jadi Begitu Ada Sebelum Ditutup Ini Ada Satu Pesan Dari Pak Haji Muhammad Nasir PSG Mungkin Mungkin Dengan Singkat Nanti Dijelaskan Atau Bagaimana Atas Terima kasih Atas Pencerahannya Pak Ustaz Aku Kuranto Saya Ingin Mengetahui Tanggapan Ilmu Non-Muslim Argumen Langit Setuju Yang Pak Ustaz Tawarkan Dengan Perspektif Al-Quran Ini Mohon Pencerahannya Oke Itu Beliau Jadi Ini Kalau Mau Dijawab Monggo Kalau Apa tadi Apa tadi Pak Saya Ingin Mengetahui Anggapan Ilmuwan Non-Muslim Langit Ketujuh Itu Kayak Apa Ilmuwan Non-Muslim Itu Argumen Langit Ketujuh Yang Pak Ustaz Tawarkan Dengan Perspektif Al-Quran Ini Seperti Apa Sudah Ada Tanggapan Kan Bukan Saya Harus Nanggapi Kalau Begitu Harus Ngendong Ilmuwan Yang Non-Muslim Iya Barangkali Sudah Ada Literatur Atau Apa Begini Jadi Pertama Ibu Bapak Jadi Saya Sudah Punya Channel Youtube Jadi Kalau Ibu Bapak Nanti Berkesempatan Jadi Masuk Ke Youtube Lalu Ketik Aja Ayat Ayat Semesta Jadi Disitu Channel Youtube Saya Beberapa Bagian Sudah Saya Sebutkan Jadi Jadi Gini Ada Youtube Youtube Yang Yang Saya Buat Jadi Memang Sain Itu Mengancam Agama Ya Itu Jadi Agama-agama Itu Merasa Terancam Dengan Sain Jadi Jadi Nanti Ada Saudara Saudara Kita Yang Menuduh Kita Sendiri Kita Melakukan Itu Karena Islam Itu Tidak Bisa Menjelaskan Sain Sebenarnya Yang Ter Serang Oleh Sain Itu Bukan Hanya Islam Ya Jadi Kajian Kajian Kitab Suci Berdasarkan Sain Itu Terjadi Pada Komuntas Hindu Dengan Kitab Bedanya Saya Pernah Menjadi Berbukali Menjadi Narasumber Di Komuntas Hindu Internasional Nah Kemudian Juga Di Kristen Di Nasrani Di Bahkan Kalau Di Eropa Amerika Itu Juga Menjadi Ada Kegiatan Kegiatan Mokso Ya Yang Membahas Tentang Kitab Suci Mereka Kaitannya Dengan Sain Seperti Itu Bahkan Kita Ini Tergolong Yang Terlambar Itu Dalam Kajian Ini Sebenarnya Jadi Seperti Itu Begitu Ustaz Mangesti Oke Terima Kasih Kusur Yang Telah Menjadi Pencerahan Kodal Kita Luar Luar Biasa Parti Sini Sampai Siang Ini Kita Dapat Tambahan Ilmu Semoga Apa Yang Kita Dapat Ini Justru Membuat Iman Kita Semakin Baik Ketauhitan Kita Semakin Sempurna Dan Agama Kita Semakin Baik Ini Kita Harus Tidak Terdebak Di Ibadah Ritual Tapi Memang Semua Ritual Kita Harus Bisa Dirasakan Di Masyarakat Saya Kira Itu Terima Kasih Kepada Saudara Semuanya Yang Sudah Bergabung Disini Mari Mengajar Kita Tutup Dengan Bajan Hamdallah Bersama Sama Alhamdulillah Rabbul Alamin Subhan Terima Kepada Sampai 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 Ketemu Di Kajian Kajian Berikutnya Terima Sampai 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 Yang Minta Ustaz Agus Itu Ada Yang Minta Materi Itu Di Email Alamat Email Saya Ini Nanti Kalau Saya Tolong Di Email Ke Saya Nanti Saya Anukan Yang Cepet Di WA Sudah Saya WA Langsung Beliau Yang Minta Nanti Saya Langsung Saya WA Oh Masalah Ilmu Luar Biasa Memang Langsung Saya WA Nanti Langsung Kita Ke Utat Mangesti Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sekali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih